Indonesia memulai perjalanan di Piala AFF 2022 dengan hasil bagus Menjamu Kamboja di Laga Perdana Grup A, tim Asuhan Sintayong menang 2-1 Bermain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jumat, 23 Desember Indonesia unggul cepat melalui tembakan Egy Maulana Fikri di menit ke-7 Kamboja membalas di menit ke-15 lewat sundulan Saret Kriya Namun Witan Sulaiman kembali membawa skuad Garuda unggul di menit ke-38 Pada babak kedua, intensitas serangan kedua tim menurun drastis Tak ada gol tambahan yang tercipta, dan skor 2-1 menjadi penutup pertandingan ini Peluang pertama Indonesia hadir di menit ke-5 Egy Maulana Fikri berhasil menyambut crossing pertama arhan di menit ke-5 Namun sundulannya melambung di atas gawang Indonesia akhirnya membuka keunggulan di menit ke-7 Kali ini umpan silang arhan kepada Egy yang berada di kotak penalti Berhasil disambut dengan satu tembakan yang sukses menaklukkan keeper Kamboja, Keo Soksela Witan Sulaiman nyaris menambah keunggulan di menit ke-14 Tetapi tembakannya membentur mistar gawang Menit ke-15 justru Kamboja yang berhasil menyamakan kedudukan Lewat situasi sepak pojok, umpan lambung dari Setbaraing berhasil disundul oleh Saret Kriya di kotak penalti Bola sempat membentur tiang lebih dulu sebelum bergerak masuk ke dalam gawang Nadeo Argawinata Skor pun imbang menjadi 1-1 Usai kebobolan, Indonesia bermain lebih menekan Ricky Kambuaya melepaskan tembakan mendatar jarak dekat di menit ke-17 Tetapi bola melebar di sisi kiri gawang Kamboja Menit ke-28 Tendangan bebas langsung dari Mark Klok melenceng di sisi yang sama Indonesia akhirnya kembali unggul di menit ke-35 Umpan terobosan Jitu dari Kambuaya berhasil disambut Marcelino Ferdinand Ia terus menggiring bola hingga akhirnya diumpan ke depan gawang Kamboja Di sana, Witan yang lolos dari jebakan offside dengan tenang menuntaskan peluang tersebut Dengan tembakan keras yang tak mampu di bendung Soksela Skor menjadi 2-1 untuk Indonesia dan bertahan hingga jeda Pada babak ke-2, Indonesia membuang peluang emas di menit ke-49 Witan memanfaatkan blunder barisan belakang Kamboja dan berlari menggiring bola ke arah gawang lawan Namun dalam situasi satu lawan satu dengan Soksela, tembakannya malah melebar Indonesia baru kembali mengancam di menit ke-70 Yaakob Sayuri melepaskan tembakan dari luar kotak penalti usai memanfaatkan sapuan barisan belakang Kamboja yang lemah Namun arahnya melenceng tipis di sisi kanan Peluang berikutnya dari Indonesia hadir di menit ke-82 Ada Dendi Sulistiawan yang melepaskan tembakan Namun bola berhasil ditepis oleh Soksela Di injuri time babak ke-2 Giliran tembakan Edo Febriansah yang dimentahkan Soksela Terima kasih telah menonton